Al-Fatihah Selendang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika diajak bermubahalah Oleh Uffar Quraish Diajak mubahalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saling melaknat Kemudian dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga inti Yang dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Ali, Sayyidatna Fatima, Sayyidina Hasan dan Hussein Kemudian ditutup oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan selendangnya Dan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga digelar dengan Ahlul Kisah Orang yang ditutupi dengan selendang Kisah itu selendang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Katanya Sayyidina Jibril Karena iri dengan mereka Masuk ke dalamnya Masuk ke dalam selendang tersebut Mendapatkan keberkahan dari Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Minta ketika Rasulullah Memanggil keluarga intinya tadi Sayyidatna Aisyah Ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dilarang untuk masuk Sayyidatna Aisyah Tetap dia sebagai Ummahatul Mu'minin Tapi tidak mendapat keistimewaan Yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga inti yang istimewa Yang mendapatkan gelar dengan Ahlul Kisah Jadi Ahlul Bait Yang dimaksud adalah Ahlul Kisah Yaitu Orang-orang dari keluarganya Nabi Yang teristimewakan Yang Allah katakan Innama yuridullahan yudhiba'ankum rizza'ah Lal Baiti Wayutahhirakum Tathira Itu ayat Adalah kepada Ahlul Kisah Yaitu keluarga Istimewanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam At-Tahirin Yang suci Yang diambil dari Dari ayat tersebut Wayutahhirakum Tathira Wa sahabatihi ajmain Dan para sahabatnya Sahabatnya orang yang hidup di masa Nabi Orang yang hidup Beriman Mati dalam Keimanan Dalam Dalam Masa hidupnya Berjumpa dengan Nabi Dalam keadaan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dia mati dalam keadaan Iman Karena ada beberapa dari Sahabat yang dahulunya Di masa Rasulullah beriman Ketika Rasulullah meninggal Akhirnya keluar dari keimanan Itu gak digelarkan lagi Dengan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun dia berjumpa Dan harusnya di dunia Bukan di akhirat Di alam Di alam Bumi maksudnya Bukan di Bukan di langit Kalau di langit Pertemuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para malaikat Dan para arwah salihin Dari Dari Para Rasul Para Nabi Yang berjumpa ketika Isra' mirat Itu apakah semua Dinamakan sahabatnya Nabi Tidak Kenapa? Karena bukan di alam Dunia Bukan di alam Di bumi Mereka berjumpaannya Di alam Arwah Bertemunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Jasad mereka Tapi mereka berjumpanya Dengan ruh mereka Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Tidak dikategorikan Kecuali Nabi Isa Alaihi Wasallam Nabi Isa Alaihi Wasallam Digelar Rasul Digelar Nabi Dan digelar juga Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa? Karena nanti di akhir zaman Dia diturunkan lagi oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan menjadi pengikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kerasulannya Dia Tetap berada di dalam dirinya Tapi dia Di bawah Benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di bawah kepemimpinan Umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iaitu Imam Muhammad bin Abdillahil Mahdi Al-Mahdi Al-Muntazar Ketika nanti Salat Yang dimajukan adalah Imam Muhammad bin Abdillah Al-Mahdi Al-Muntazar Cucuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sedangkan Sayyidina Isa Menjadi makmum Dari beliau Al-Mahdi 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 Al